Ukraina dikabarkan telah menerima senjata terlarang dari negara NATO, yakni Turki. Senjata yang dimaksud adalah bom curah yang penggunaannya dilarang banyak negara. Hal itu terungkap lewat laporan foreign policy dengan mengutip sejumlah mantan pejabat Amerika dan Uni Eropa. Menurut laporan media itu, bom curah menjadi salah satu senjata kontroversial yang digunakan Ukraina dalam melawan Rusia. Bom curah dirancang untuk menghancurkan kendaraan tempur lapis baja seperti tank. Bom satu ini dapat bertahan di medan perang selama bertahun-tahun jika gagal meledak setelah dilepaskan. Setiap bom dapat menyebarkan sekitar 88 bagian bom yang lebih kecil, sehingga apabila mengenai sasaran, maka dapat memecah tank menjadi puik-puiik. Dikutip dari Rasiel Today, penggunaan bom curah di medan perang dilarang oleh Konvensi Cinewan.